Hai guys, selamat malam semuanya Dan selamat datang kembali lagi di channel gue Yo, gue Maudablog, yo, my man, my brother, my sister Di depan gue ini ada Yang mahal Lexi 125 Tapi dia itu udah ada beberapa modipan Nanti kita lihat apa aja Dan gue itu masih ada di Mexi Corner, Bandung, Tram Studio Dan ini tempat untuk unit test ride-nya Nah, ini ada unit Lexi Yang cukup buat gue Pengen melihatnya lebih dekat lagi ya Karena, kenapa? Karena Lexi ini itu joknya udah lebih pendek Bagian jok sana itu udah dipapas As you know ya guys, Lexi itu kan tinggi Apalagi buat cewek sebenarnya tinggi banget Nyampe ga? Udah pendek Oke Iya, same Ya karena tadi joknya itu lebar banget Ini dia ngaruk di jinjit ya kan? Iya, aku jinjit sih Harus maju banget ya? Iya Apakah nyaman? Apakah tetap nyaman? Meskipun joknya udah dipapas gini Pokoknya ikutin gue aja tetap ya Joknya udah dipapas gini Joknya udah dipapas gini Oke guys, jadi eleksi ini itu dari DDS Bandung Kelebihan ini itu apa Kang? Ini udah kita ubah beberapa bagiannya Yang pertama kita jok, kita ubah Ini kita pendekin Kita kasih bantalan buat sandaran Kemudian dari ban Ban aslinya udah besar Tapi kita besarin lagi, depan belakang Kemudian warna velg juga kita ubah Asatnya hitam jadi silver Kemudian windshield kita panjangin Itu pake apa? Itu dari Geba yang buat, Geba Parts Kemudian ini apa namanya, spionnya kita pake 25 Kemudian kita tambah aksen stripping tambahan Di bodi belakang sama bodi depan Terus tambah nuansa kuning di lampu sandnya Terus mata kucing di seranggo depan Jadi kayak versi Europe gitu ya? Jadi ini speknya buat daily use ya Buat harian Ya guys, oke Sama ini sama handle ada setelannya Oke 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 Jadi guys yang spesial dari modif ini menurut gue itu adalah bagian joknya Flexi motor yang baru ini terkenal dengan tinggi sebenernya ya kan? Karena joknya lebar banget Tapi ya lebarnya joknya itu bener-bener bikin nyaman Nah motor yang ini ternyata nggak terlalu tinggi Karena bisa kalian lihat Joknya itu dipapas ya Jadi busanya itu dihabisin Dan setelah gue coba Ini pas Dan tidak mengurangi kenyamanannya Jadi kayak gimana ya? Nyamannya itu masih ada gitu loh guys Gue bisa napak sekarang tuh Pagi gue udah habisan napak Meskipun di sini ya agak kayak Ada agak keras di sini ya Tapi pas gue dudukkan Kenyamannya nggak terlalu dikorbankan gitu Jadi gue masih merasa nyaman ya dengan jok yang dipapas seperti ini Ini bisa jadi alternatif buat kalian semua sih Bagi yang punya leksi merasa ketinggian Joknya bisa dipapas kayak gini Nah handle rampnya juga udah diganti ya guys Ini bisa ya ada pengaturannya Kalian bisa ngatur Enaknya itu segimana kalian gitu Jadi kalau mau agak jauh ya tinggal diginiin Kalau ingin lebih dekat lagi Tinggal putar sih Terus ini ada windshield Nih windshield ini menurut gue sih cocok ya Karena ini yang bikin geba parts Dan spionnya pun berubah ya Ini spionnya itu udah nggak di setangannya lagi Tapi di depannya Dan dia pakai R25 Ini kayak Ini juga ada kayak mata kucing Dan strippingnya agak dirubah dikit ya Desainnya gitu Seleksi yang simple modif ini itu di modif sama Yamaha DDS Bandung ya Jadi mungkin kalian bisa lihat di Yamaha DDS Bandung Kalau orang Bandung mau kesana Atau mungkin motor unitnya nanti ada disini Di Maxi Corner Kalian juga bisa kesini ya Ke Maxi Corner Ada di Basement Trend Studio Mall Sayangnya cukup dulu ya video kali ini I will catch you again later Selamat malam semuanya And have a great amazing night Bye Bye Bye